Jenderal Listio Sigit di ultimatum. Yang kelima sampai dengan hari ini menurut laporan yang kami terima kurang lebih 100 orang belum pulang. Kami tim hukum aliansi memberi peringatan keras kepada Jenderal Sigit Listio. Satu kali 24 jam keluarkan teman-teman kami dari tahanan. Dalam satu kali 24 jam Jenderal Sigit Prabowo keluarkan kawan-kawan kami dari tahanan. Ya kalau tidak telah terjadi perampasan kemerdekaan dan ini pelanggaran hukum berat, pelanggaran HAM. Ya ini serius, sangat serius. Jangan lagi terjadi praktek-praktek Orde Baru saat ini. Sangat disayangkan ya tindakan aparat selalu seperti itu. Tidak humanis terhadap menghadapi para aksi unjuk rasa yang harusnya dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh aparat, dijamin keamanannya. Karena aksi unjuk rasa itu adalah aksi yang sesuai dengan konstitusi. Sangat disayangkan selalu ada tindakan yang tidak sewajarnya, tidak humanis, sehingga harus menangkap beberapa kawan yang kabarnya ada 100 orang ya. Tapi belum tahu pasti karena datanya masih simpang siur, termasuk kawan beberapa kawan aktivis yang ditahan oleh Kapolri. Dan saya termasuk mengutuk keras tindakan kasar para aparat yang seharusnya bisa lebih humanis. Dan saya harap kawan-kawan yang ikut tunjuk rasa yang ditahan segera dibebaskan ya. Karena penahanan itu menurut saya tidak perlu ya. Karena mereka itu hanya menyampaikan aspirasinya yang merasa selama ini tidak didengar. Dan kabarnya akan ada selalu aksi unjuk rasa selama hak angket nanti bergulir ya. Dan mendapatkan hasil ya. Ya semoga saja hak angket itu bisa membuahkan hasil ya. Kita tunggu saja.